Hai teman-teman, jumpa lagi di channelnya Noni Bonce dan hari ini si koi saya tak pisah, tak taruh sini nanti mau taibahkan ke tetangga saya karena dia nakal nakalnya kenapa? dia makan anakan koki saya yang pertama kali itu ya, berit silang ya, kawin silang ya padahal cuma tersisa seekor tapi karena hari ini tadi telat ngasih makan, yaudah dimakan dia dan kemarin mutiara tikus saya juga matanya itu hilang, ternyata dia-diain jadi ini nanti mau taibahkan aja ke tetangga saya ini benernya udah gede sih, selengannya ada apa dan dah deh, langsung aja kita ke video berikutnya oke, hari ini kita mau bongkar-bongkar ini tak pinggirin dulu tak taruh sini dulu terus ini embernya juga tumpuk sini dulu ini tak pisahin taruh sini bentar ya dan masih ingat kah juri gen ini yang kemarin tempat terjadinya pemejahan secara alami antara rancur, ryukin, dan oranda ya dan kebetulan kali ini metodenya tak rubah iseng aja sih ceritanya jadi paginya dia bertelur mereka bertelur dan langsung ada beberapa telurnya ya ngumpul gini disini-sini terus tak kasih metilen blue karena pemejahan yang sebelumnya itu telurnya banyak yang busuk teman-teman jadi sesengnya saya tak kasihin mitilen blue tiga tetes ya nanti kalau mau beli ada harga ya sekitar 7.000 atau berapalah di apotek di toko ikan dias terus airnya kan rada keruh jadi sore itu langsung tak pindah jadi saya ngambil ini ngambil air air baru juga ini terus di wadah ini Dan tarat ada penampakannya teman-teman Dan tarat ada penampakannya teman-teman Jadi selang 2 hari jadi tanggal 28 kemarin kan pemijan bertelur kan Tanggal 30 sore tuh udah ada yang burayak menetas Jadi pada nempel-nempel gini masih nempel dia Kalau ini dia udah keliatan gede kemarin tipis banget dia warnanya Mau tak video cuma gak sempet baru sempet hari ini Dan itungannya sih sekarang tanggal 1 Januari ya Oh iya selamat tahun baru buat semuanya ya Dan makasih buat yang setia mantengin channel Noni Bonce ya Dan buat yang belum subscribe, subscribe aja ya Oke ini burayak itungannya berapa hari ya Dari tanggal 30 dia udah menetas Cuma dia masih nempel ternyata dia nempel dan belum bisa berenang banget Kalau ini dia di hari kedua ya Hitungannya di hari kedua 31 terus tanggal 1 ya Dia udah mulai berenang Tarta matiin air pumpnya Terus kita cek pake lensa makro Dan yang disini Disini tuh saya cek gak ada penampakannya teman-teman Jadi mungkin hasil keisengan saya Jadi sebagian telurnya tak pindahin ke sini Dan airnya baru itu memacu telur untuk menetas ya Ini sebagian mungkin masih ada yang gak menetas Mungkin loh ya saya juga gak tau Dan ini lumayan 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 ada penampakan kehidupan Ntar kita matiin dulu ya Nah ini udah tak matiin Biar sambil dengerin suara saya dan celotean-celotean saya Jadi ini di breed silang yang ketiga kalinya Ada Eh ketiga kalinya Keempat kalinya ya Ada sesosok penampakan burayak ya Tuh Alhamdulillah ini dapet lumayun Dapet lumayan ya Ntar kita langsung pake lensa makro Biar kita tau penampakannya ya Dan ini masih pada nempel tuh Nah Ini yang dia masih nempel gini Dia belum bisa berenang Makanya tak airasi Jadi pas tanggal 30 itu kan udah menetas Sebagian langsung tak kasih airator Bentar tak pasang lensa makro dulu ya Linsanya ini Biasa yang saya pake ya Yuk kita cek penampakan burayak koki saya Ternyata kayak gini temen-temen penampakannya Aduh 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 Linsanya harus masuk banget Gak bisa kalo gak masuk jaraknya ini Sekitar 10 cm sama Tuh gak bisa Maaf temen-temen Saya pasang lensa makro Ternyata mereka gak bisa tak video lensanya harus masuk Karena ini Ketinggian airnya sekitar 10 cm Linsa makro kan Gak bisa kalo 10 cm Harusnya ya jarak terdekatnya Maksimal itu 4 cm-an lah Nah ini penampakan burayak koki saya ya Yang bapak oranda sama rancu Ibunya Ryukin Sakura ya Hitung sendiri ini ada berapa Ternyata Itu ya Kakaknya ini yang pertama kali ini Digangguin si koi dan gak selamat Saya dapat rejeki gantinya ini ya temen-temen tuh Ini bisa di zoom gak Coba saya tes Oh bisa tapi gak tau pecah panggak ya Nah ini dia masih nempel ya Tuh dia masih Masih nempel ya Tuh masih nempel dia Dia belum bisa berenang Tapi dia udah bawa cadangan telurnya ya Ntar kalo udah Lepas 3 harian Baru dikasih makan Nanti pake Makan Fengli ya Tuh Tuh ya Ini Apa namanya Sekilas info ya Karena ada penampakan Penetasan dari Telur koki saya Jadi saya info Dan untuk Yang gak saya info Berarti gak Gak itu ya Gak menetas Setelah Banyak beberapa kali Perkainan silang ya Padahal saya Kalo boleh dibilang Rada Trauma Untuk perkawinan silang Tapi Untuk Perkawinan silang Kali ini Ya hasil Boleh dibilang Lumayan Tuh ya Tuh Sebagian udah bisa berenang Ntar Nah ini sebagian bisa berenang tuh Harus dikasih aerator Biar asupan oksigennya Cukup ya Tuh udah mulai berenang Yang disini tuh Nah Tuh kecil ya Imut Kayak jentik nyamuk Tapi bukan jentik nyamuk Tuh Nah Asik kan Tuh Rasanya ya Rada Rada Terbayarkan ini Dari keisengan saya Jadi iseng Cuma ya Mindain telur Di air baru Udah Ternyata dua hari Langsung menetas Berarti Next Kalau Memijah Jika telurnya Udah menetas Dipindah aja Sorenya ya Sorenya dipindah Ke air baru Jadi kemungkinan Untuk menetas Ada Kalau berapa persennya Ya Kebetulan ini Tak pindahnya sih Sebagian Dan lumayan Yang menetas Lumayan ada berapa Ini ya Ya ini pengalaman saya Nanti kurang lebihnya Mau ditambahkan Boleh banget Pokoknya Di komen-komen aja ya Tuh Udah Udah pada bisa berenang Sebagian-sebagian belum Tuh ya Masih Nempel Tuh Masih nempel Dan masih bawa telur cadangan Jadi gak dikasih makan Dulu gak apa-apa Nanti Lepas Tiga hari-empat hari Baru kasih makan Frankly ya Asik lah Lihat gini Tuh Ya Dan Tunggu perkembangan selanjutnya Seperti apa Dengan burayak yang Sekian Ini Simple aja sih Versi-versi saya Dan yang disini Ini Gak ada penampakan Sama sekali ya Tak senterin Juga gak ada Jadi memang Airnya memang harus diganti Baru Telurnya dipindah Udah Gitu aja Buat yang mau Komen-komen Saya tunggu Masukannya juga Saya tunggu Dan Tunggu video berikutnya Ya teman-teman Bye-bye